Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you everybody? Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama saya Mr. Ibu Hamza hanya di channel kita MBC channel khusus bahasa inggris online Oke teman-teman, di video saya kali ini saya akan melanjutkan video belajar bahasa inggris berkaitan dengan grammar, passive voice, badan dan sense yang ke tujuh yaitu past perfect tense Bagaimana dan seperti apa video pembelajarannya? Seperti biasa bagi yang belum subscribe subscribe sekarang juga tata subscribe itu gratis dan saya ucapkan terima kasih pada subscriber saya yang selalu setia menunggu video saya terbaru untuk meningkatkan bahasa inggrisnya dan jangan lupa juga untuk like video ini kemudian komen dan share terima kasih dan selamat menikmati dan selamat menikmati dan selamat menikmati dan selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim ya, passive voice padahal yang ketujuh yaitu past perfect tense past perfect tense yaitu digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas yang telah dikerjakan di masa lampau ketika peristiwa lain terjadi di masa lampau juga misal saya sudah bertemu ayah saya ketika ibu saya pulang seperti itu saya sudah bertemu ayah saya ketika ibu saya pulang untuk lebih jelasnya bisa dicek di rekomendasi di atas berkaitan dengan penjelasan pada proses ini ya disini saya hanya menjelaskan rumusnya kalimat aktif kemudian dilubah menjadi kalimat pasif seperti itu untuk belajar lebih jelas berkaitan dengan rumus ini secara detail bisa dicek di rekomendasi di atas ya oke langsung saja kita mulai pada rumus aktif ya positif terlebih dahulu rumusnya aktif subjek kemudian head pop 3 objek disini ada kata head ya disini adalah bentuk lampaunya atau bentuk pasnya daripada have atau has kalau has sama have itu pada present perfect subject have atau has karena ini pas maka menggunakan head pas perfect ya subject head pop 3 objek menjadi rumus pasif subject head kemudian bin pop 3 time object ada bin disini sebelum pop 3 ya kalau gak ada pop 3 berarti nak rumusnya ini nah itu ya pakai pop 3 next yang negatif tinggal tambahin note setelah head pop 3 objek kemudian ini juga sama tambahin note setelah head kemudian terogatif head didahulukan ya kemudian pop 3 objek seperti itu kemudian head subject pin pop 3 type objek tanda tanya kemudian tanya subject question word kemudian head pop 3 objek menjadi ini tadi tanya subject menjadi tanya objek dikasih by lebih jelas ya by kemudian question word head subject pin pop 3 terakhir rumusnya adalah tanya objek rumusnya adalah question word kemudian head subject pop 3 menjadi rumus tanya subjek question word head pin pop 3 by subject untuk lebih jelasnya kita langsung terapkan pada contoh kalimat ya dan buat contoh I had sub 3 nya received I had received your letter I had received your letter artinya saya sudah atau saya telah menerima surat kamu kemarin ini tidak saya kasih kemarin karena tidak cukup ya papannya ya jadi ini kegiatan yang diperjakan di masa lampau yang sudah terjadi dan tidak ada kegiatannya sekarang kegiatan yang sudah terjadi di masa lampau dan tidak ada kegiatannya dengan sekarang menggunakan pas perfect tense jadi head disini artinya apa tadi telah ya atau sudah bisa juga dengan sudah I had received your letter saya telah atau saya sudah menerima surat kamu jadi kalimat pasif awalnya tadi objek menjadi subject your letter head disini head semua subject pakai head kalau yang present perfect ada have ada head kalau ini cukup pakai head your letter head kemudian been tiga tetap karena disini juga perfect received by me me dari mana me dari subject dari disini jadi kalimat lengkap your letter had been received by me surat kamu telah diterima oleh saya next yang negatif she had not nampain not ya sesuai dengan rumus she had not kemudian dan her humble she had not done her humble artinya dia perempuan telah tidak atau belum mengerjakan PR nya kapan tadi malam last night tidak saya kasih last night karena tidak cukup ya saya hanya kasih poin-poin hanya si had not dan her humble dia perempuan belum mengerjakan PR nya jadi kalimat pasif her humble menjadi subject her humble had not been ingat ada bin nya kemudian ketiga done by her her dari subject di kalimat pasif maka jadi kalimat lengkap her humble had not been done by her yang artinya PR nya belum dikerjakan oleh dia perempuan next integratif sesuai dengan rumus had subject ketiga had subject ketiga kalimat lengkapnya had you send your email had you send your email apakah kamu telah mengirim email kamu had you send your email apakah kamu telah mengirim email kamu menjadi had email your email sekurang lengkap had your email had your email bin dikirim sent by you dari ini tadi subjek jadi objek had your email been sent by you apakah email kamu telah dikirim oleh kamu seperti itu next tanya subjek who had studied japanese who had studied japanese siapa yang telah mempelajari bahasa jepan menjadi tanya objek kasih by by whom kenapa whom karena tanya objek orang kalau tanya subjek orang pakai whom by whom had japanese subjeknya tadi diberawal dari objek dikirim aktif by whom had japanese been studied been studied oleh siapa bahasa jepang telah dipelajari oleh siapa bahasa jepang telah dipelajari by whom had japanese been studied jadi tanya subjek eh memang sudah ya kalimat berikutnya contoh berikutnya what had he used to open what had he used to open apa yang telah dia gunakan untuk membuka pintu apa yang telah dia laki-laki gunakan untuk membuka pintu menjadi ini tadi ini what had he used to open the door jadi ini what had been used by him him dari sini ya by him to open the door nah ini karen-karen seperti ini what had been used by him to open the door apa yang telah digunakan oleh dia laki-laki untuk membuka pintu seperti itu ya kita ulangi lagi biar lebih masuk di otak i had received your letter saya telah menerima surat kamu menjadi your letter had been received by me surat kamu telah diterima oleh saya contohnya negatif she had not done her homework dia perempuan belum mengerjakan PR-nya atau dia perempuan telah tidak mengerjakan PR-nya menjadi pasif her homework had not been done by her her homework had not been done by her PR-nya belum dikerjakan oleh dia perempuan next had you sent your email apakah kamu telah mengirim email kamu menjadi had your email been sent by you apakah email kamu telah dikirim oleh kamu next panjang subject who had studied Japanese siapa yang telah mempelajari bahasa Jepang menjadi by whom had Japanese been studied oleh siapa bahasa Jepang dipelajari terakhir what had he used to open the door apa yang telah digunakan untuk membuka itu jadi what had been used by him to open the door apa yang telah digunakan oleh jelaki-laki untuk membuka tim itulah tadi video pembelajaran TASIPOI semoga ada manfaatnya dan jangan lupa untuk like comment and share jangan lupa lagi yang belum subscribe subscribe sekarang juga oke thank you for watching see you on my next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum